Sampu Rasul Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton 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 Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton 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 Barangkali Atan Ampipang Intan Anubadedi Taroske mengenakan evaluasi selama tahun 2021 dari perkembangan ekonomi ya. Mariki Bapak Naona Minate di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kak ya. Evaluasi selama 2021 Pak, akibat dampak pandemi COVID ini terhadap perkembangan ekonomi Jawa Barat dalam evaluasi di seperindak jabar, Sepertos Kuma Kang Arief. Nah, iya siap. Pak Turnul Kang Budi, kalau misalkan boleh saya bicara mengenai dunia industri di Jawa Barat Pak ya. Untuk laju pertumbuhan industri Jawa Barat, kita melihat tahun ini saja Pak, sampai dengan triwulan ketiga ini untuk pencapaian target realisasi kita sudah 93 persen. Artinya bahwa semenjak kita kondisi pandemi di triwulan pertama, kemudian triwulan kedua masih dalam keadaan sangat terdampak, nah di triwulan ketiga ini sudah ada peningkatan sampai untuk realisasinya itu 93 persen. Begitu juga untuk PDRB di Jawa Barat ini, kita saat ini sudah mencapai hampir 82 persen. Kinerja industri, kalau kinerja industri di Jawa Barat berbandingkan dengan kinerja industri yang bertetangga kita, ada DKI, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, kinerja industri kita di Jawa Barat masih urutan pertama. Artinya bahwa pada saat kemarin kita terdampak, kinerja industri di Jawa Barat ini memang semua merasakan, semua merasakan. Tetapi, karena dalam konteks daripada kewajiban para industri itu sendiri, tetap berusaha untuk melaksanakan kegiatan. Salah satunya, kita itu ada namanya izin operasional mobilitas kegiatan industri. Ijin operasional mobilitas kegiatan industri, kalau dilihat dari jumlah potensi di Jawa Barat ini Pak, ada 8.700 industri besar. Dari 8.700 industri besar, ini yang mengajukan izin itu, itu kurang lebih ada 6.800. Artinya pada saat pandemi itu tetap berjalan. Jadi tidak ada yang stagnan. Cuma memang pada saat itu terjadi penurunan, karena terkait dengan aturan PPKM. Jadi ada pembatasan pekerja, kemudian juga ada pekerja yang dirumahkan, ada yang dibatasi juga, yang di PHK juga memang ada sebagian. Tetapi setelah meningkat ke triwulan 3 kemarin, mulai ada peningkatan. Kalau dilihat dari industri di Jawa Barat, Kang Budi, kita itu sangat besar potensinya itu ada di industri pengolahan Pak. Pengolahan itu baik itu kerajinan, bangan. Nah ini yang mendukung potensi kinerja industri di Jawa Barat. Kalau dilihat jumlah data yang ada di Kementrian, itu Jawa Barat memiliki 200 ribu lebih unit usaha. Artinya industri kecil, industri menengah. Ini yang sangat menopang pertumbuhan kinerja industri di Jawa Barat. Jadi potensinya sangat besar. Nah yang saya bangga dan merasa berbesar hati kepada industri di Jawa Barat, kenapa? Karena industri itu aturannya sangat ketat, Kang Budi. Artinya bila mana tidak mereka melaksanakan prokes, kemudian tidak melaksanakan aturan PPKM, itu tidak boleh beroperasi. Langsung kena sidak. Nah hampir daripada 90 persen industri yang ada di Jawa Barat ini melakukan itu. Jadi untuk vaksinnya kita hampir terakhir data itu hampir 93 persen, semua industri sudah dipaksin. Kemudian sudah menjalankan protokol kesehatan juga. Jadi selama 2021 ini dunia industri tos hampir sadayana di Jawa Barat. Alhamdulillah, kalau dilihat data dari data BPS untuk pertumbuhan industri, kinerja industri itu sudah menggeliat, sudah kelihatan. Kemudian kalau untuk data vaksin kita, itu sudah hampir 93 persen untuk industri di Jawa Barat. Tidak hanya industri Pak, tetapi untuk di pasar-pasar juga. Jadi kemarin kita datangin pasar-pasar barengan dengan Dinkes ya Bu. Kemudian juga di setiap mal-mal ada aturannya yang sangat ketat. Dan ini semua sudah dilaksanakan vaksin. Ya memang yang terasa oleh kami, saya selaku warga masyarakat Jawa Barat, ya seperti Tos Nuku Bapak Kadugi kan sih, ditinggalnya Tos. Terlihat ada hasil yang mulai menggeliat, karena ada kerjasama yang baik ya Pak ya. Ada sistem helik antara masyarakat, pentahelik antara pemerintah, swasta, dan sektor lain terkait dengan pengalaman pandemi. Nah ini sekarang ke Ibu Santi Gunarni. Ibu Santi, apa namanya, bagaimana nih evaluasi 2021 dari sisi keamanan? Yang keamanan pun kalau kita perhatikan, terpaksa ya dalam tanda kutip, harus membantu pemerintah dalam melakukan pemutusan mata rantai sebaran COVID-19 ini seluruh Indonesia ya Bu. Saya tidak tahu, apa mungkin Ibu Bapak tahu, ada peran yang seperti dilakukan TNI Polri nggak di negara lain Bu Kadis misalnya. Saya tidak pernah di berita internasional tuh agak jarang melihat ada polis atau tentara yang membantu vaksinasi misalnya. Kecuali di negara kita luar biasa gitu. Nah gimana Bu evaluasinya Bu AKBP Dr. Anasanti Gunardi? Terima kasih Kang Udi, sesuai dengan instruksi dari Presiden, kemudian dari Pak Kapori dan Pak Kapolda bahwa kami TNI Polri ini harus mendukung, harus sekuat tenaga mendukung untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi di wilayah Polda Jabar itu dari mulai anggota kita yang terdepan, Babinkam, Tipmas, Kapolsek, Kapores, kemudian para pejabat utama di Polda Jabar, itu terus menggelorakan bagaimana mendekatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat. Sekarang ini Pak Kapolda kami terus bagaimana caranya supaya angka yang sudah divaksin ya Bu ya, lebih meningkat lagi untuk Jawa Barat ini. Nah angkanya berapa Bu di selama tahun 2021 sekarang ini? Sampai tanggal 19 ini sudah tercapai 70,48 persen. 70 persen? Siap. Lumayan ya. Mudah-mudahan ini masih terus meningkat, karena hari ini sebenarnya Pak Kapolda, Pak Karaob akan hadir, cuma beliau ternyata harus meninjau vaksin yang ada di wilayah. Ya, terus kalau apa namanya, ini Bu Santi, evaluasi keamanannya sendiri gimana Bu? Karena kalau keamanan ini pencoleng-pencoleng itu nggak melihat vaksin, malah kita dengar di televisi, ada oknum warga masyarakat sampai berapa belas kali Bu divaksin, semata-mata dia melakukan apa tuh namanya, supaya bisa membantu orang yang juga bersikap yang tidak bagus, supaya sekalian yang sertifikat vaksin dilakukan oleh satu orang. Waduh, berapa belas kali dia disuntik gitu ya Bu? Betul, betul. Maksudnya tidak ke arah sana, tapi Bu Santi, evaluasi keamanan yang sendiri di Jawa Barat bagaimana Bu? Evaluasi keamanan Alhamdulillah untuk tahun 2021 ini, tingkat pelanggaran pidana itu turun hampir 10 persen, sekitar 1.800 kasus. Kemudian untuk kasus-kasus tertentu juga, laka lantas itu turun hampir 53,8 persen, dan untuk korban meninggal dunia, Alhamdulillah turun 50 persen. Mungkin karena rata-rata semua kita harus tinggal di rumah, mengurangi mobilitas. Betul, Bu. Jadi Alhamdulillah ada hikmahnya juga COVID, tingkat keamanan kita meningkat, tingkat kejahatan atau kasus-kasus pidana menurun hampir setengah dari tahun 2020. Itu ya ternyata dibalik pandemi COVID, ada hikmahnya. Betul, betul. Banyak sekali hikmahnya. Jadi seir di bumi ya, Bu Santi, jalmi-jalmi teh. Nah, seir di bumi, kamu pangan ten anjar, jadi cepat proses kehamilan. Amin. Ini ngalah iklan. Suma gak? Beru-beru. 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 beruk-beruk Bila dialah Selamat menyambut tahun baru 2021-2022 Yang ditanyakan kepada narasumber, kepada Dinas Kesehatan Yang mana mungkin perkiraan kami menyambut tahun baru itu objek-objek wisata yang akan rame membeludang oleh masyarakat Yang mana bagaimana dari Dinas Kesehatan untuk mengatasi pembeludangan masyarakat Supaya terjadi yang tidak diharapkan Yang kedua ini kan Budi, Jawa Barat ini kan rawan bencana Selain di berbagai daerah Indonesia banyak bencana Terutama di daerah-daerah dataran tinggi seperti Kabupaten Banung, Banung Barat Termasuk Subang, Tasik, Garut, dan Sihanur serta Soekabumi Bogor Nah ini bagaimana cara mengatasi siaga bencana khususnya di Jawa Barat Untuk bapak dari Dinas Perindustrian Ini kenapa di Jawa Barat ini masih tinggi pengangguran juga kejahatan ini Untuk bapak dari Dinas Pendidikan atau Dunia Pendidikan beserta keamanan Supaya menjaga kejadian-kejadian yang tidak diharapkan Untuk pelajar khususnya Di antaranya kan sekarang banyak sahuran Kolaborasi apa oleh Dunia Pendidikan dengan keamanan Supaya menjaga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan Apalagi kan tahun baru itu Kemudian PSSI final dengan Thailand Harapan kita mungkin yang pertama kali PSSI itu juara Mudah-mudahan masyarakat Indonesia penuh keamanan, kesejahteraan Ya, Kang Herlan Amin, ya, Pak Alamin Satu-satunya kan, Kak Teng, salam alamin Sampai-sampai, Kang Herlan Pokoknya mah orang doakin lah Nau naminatnya siwitan gitu ya Pemain itu di Persib deh Anu ayah di Timnas itu jeneng anak Tiasa gak golkin 10-0 Indonesia kayaknya Tos, sama dijamin Untung Kang Herlan tadi tenyebat di yang mana Namun sekali dia nyebat yang mana Abie gak jawab Dukating gitu Tadi te Kang Herlan tadi dulu Rabdi Nyebat, Pak Taro sana Yang mana, yang mana Tilu kali yang mana abie gak jawab Dukat teh Puntan bu Nari orang Sunda Sunda mah Pak Edinya Bu Santiki Kedahaya gak bojeknya segala Harapan warga Jawa Barat Dalam rangka Mayunan Tahun Anyar 2022 Mudah-mudahan Sepertos nubu Kadis tadi didugikan Covid-nya semakin turun Semakin turun Sehingga kita bisa fokus Terhadap penanganan lainnya Bidang ekonomi Bidang indak juga luar biasa Penanganan terhadap yang terdampak Pemerintah Jawa Barat telah menyediakan Apa namanya Sarana-sarana untuk Apa Pemberdayaan masyarakat yang terdampak Jantan Untuk calik Di bumi Orang Nau namineteh Umarurung Itu Nampi nasib Karena terdampak pandemik Di PHK Saneskanten Ulah Hariwang Ulah melang Para Pak Mirsa Beruprak Indak Provinsi Jawa Barat Aya fasilitas Anutiasa dimanfaatkan Disadaya Kabupaten Kota Pendemikian juga dengan Apa namanya Dunia pendidikan kita Dunia pendidikan kita Begitu Apa namanya Memiliki konsep-konsep Di Jawa Barat ini Yang ujung-ujungnya adalah Untuk Menjamin Bahwa Anak-anak usia sekolah Di Jawa Barat Tetap terjamin Pendidikannya Terjamin Kesehatannya Atunuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Waalaikumsalam Alhamdulillah Tak itu Cintang Yudin Semuh Alah Ibu Kalender Kalender baru Parantus Parantus Istilah Bahasa Sunda Parantus 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 Terima kasih telah menonton